Jalur sekarang seminggu tiga kali berkuda Nah kemarin udah nemenin jalur berkuda Guenya yang jatoh Guenya jatoh dari kuda Gak cuma lewat doang Gua bikin itu pencuri Gua kejauh Ternyata loko di kunci Barusan siapa ya? PEMBICARA 1 Ini juga lagi persiapan Buat pelaknas di berkudanya Karena tahun depan di 2024 Ada pon Mudah-mudahan Ya bisa menjadi salah satu atlet di salah satu provinsi Nah tapi gara-gara Aisyah sekarang lagi suka berkuda banget Jalur ikutan berkuda juga Jalur sekarang seminggu tiga kali berkuda Nah kemarin gue nemenin jalur berkuda Guenya yang jatoh Guenya jatoh dari kuda Pas jumping Dan diketahuin Aisyah Mungkin saat gue kirim ke Aisyah kan Syah ayah jatoh Ah makanya gitu lah Terus istri aku juga Aki-aki makanya gak bisa so-soan naik kuda Tapi gak apa-apa Abis jatoh langsung naik kuda lagi Ah jadi kan bisa dibilang jadi satu keluarga suka berkuda semuanya Mungkin ada penambahan buat beli kuda baru? Eh so far sih Sekarang udah ada enam kuda Ada anak kuda juga Tiga Duanya sudah mulai ditenggang Satu lagi baru lahir Jadi tanggung jawab dengan sekarang Tapi kemarin pas Jalur Udah semangat berkuda lagi Dia pakai kuda gede Si kumbang yang udah tua Tapi dipakai sama Jalur udah oke Ya tau tuh Kalau Jalur serius akan saya berikan lagi Tapi ya itu kan penuh tanggung jawab seperti halnya Aisyah Sekarang kan dia pegang dua kuda Dua-duanya harus dinaikin Di tiap latihan satu kali latihan itu dua kuda dua-duanya itu capek banget Biarin aja Mungkin sedikit terkait pengampakan yang ada di rumah A Yang terekam di CCTV mungkin seperti apa Udah lama itu Udah dua tahun lalu Udah itu Karena di konten ini jadi seru Tapi ya intinya sih kita hidup berdampingan dengan makhluk Yang tidak terlihat sekalipun Jadi intinya kita jangan saling mengganggu Yang terlihat maupun tidak terlihat gitu Kalau kita baik-baik saja mereka juga akan baik-baik saja Justru akan efeknya akan baik untuk kita Jadi gue tuh Ya bukan di rumah gue aja Berdampingan dengan bohong Dan hewan Dan makhluk Yang tak terlihat juga Berdampingannya udah Sama-sama Tapi buat Allah sendiri pernah melihat secara langsung? Enggak Eh pernah sih sekali Kalau kita melihat yang lain Itu berupa apa? Enggak cuma lewat doang Gue bikin tuh pencuri Gue kejar Woi Gue nyak loh kok di kunci Hah? Barusan siapa ya? Sudah panggil pembantu gue Itu tuh tadi siapa sih yang lewat? Gak tau pak gak ada Enggak Enggak Jadi untuk anak-anak mungkin kan pernah ada yang reja? Enggak Santai-santai aja Sudah terbiasa juga dengan Dengan suasana rumah seperti itu Dan santai Jadi karyawan gue juga Pak tadi mama ada suara mencangkul Ya udah biarin aja Ya udah biarin aja Ya udah biarin aja